Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kandang jahwa Untuk sore hari ini kandang jahwa ada di kolam azola Videonya di pojok layar kiri bagian bawah ya teman-teman Ini adalah kolam azola yang kami buat secara sederhana Dengan menggunakan plastik dan terpal Ditonton terus ya teman-teman karena nanti di akhir video ini Kami akan bagi-bagi azola untuk para sahabat peternak Yang mau mencobanya untuk budidaya azola Karena azola sangat bagus sekali untuk ternak-ternak kita Memang pada awalnya ternak kita tidak doyanlah kaget dengan azola ya Namun lama-kelamaan ternak kita akan doyan bahkan sangat-sangat menyukai Nah teman-teman bisa lihat di video sahabat saya ini Tanpa dicampur apa-apa hanya dengan azola mentah saja Nah teman-teman bisa lihat makanya begitu lahap Nah tidak heran jika baru-barunya memang tidak doyan ya sedikit-sedikit wajar Karena belum biasa Jika sudah biasa makanya dia akan lahap seperti ini Nah pertanyaannya bagaimana cara kita mendapatkan azola Nah teman-teman bisa mesan di toko online Baik itu Sopi maupun Tokopedia Banyak yang menjual Namun jika teman-teman mau ditonton videonya sampai dengan selesai Maka di akhir video nanti kita akan bagi-bagi azola Tidak banyak masing-masing akan mendapatkan 1 kg gratis ya teman-teman Teman-teman mungkin hanya mengeluarkan biaya ongkir nanti COD Pada saat kurir datang teman-teman bayar ongkirnya Itu pun kalau yang masih bisa dilayani dengan ongkos COD Jika tidak bisa ya terpaksa teman-teman harus transfer ongkirnya Sesuai dengan wilayah masing-masing Nanti setruk pengirimannya akan saya berikan Caranya sangat gampang Videonya ditonton Berikan komen di situ Sertakan alamat komplit Insya Allah selama setok masih ada Akan kami berikan azolannya Nah salah satunya untuk sahabat saya di Wonosobo Beliau sudah mengirimkan alamat komplit Dan mohon menunggu ya mas Mungkin untuk 2 hari lagi saya baru pulang di rumah Karena saya masih ada acara di luar rumah Untuk beberapa hari ini ya Seperti ini teman-teman bisa lihat Pola makannya sangat menyenangkan sekali Nah apalagi teman-teman mau mencampurnya menggunakan bekatul Ataupun jagung itu jauh lebih baik ya Jauh lebih baik Namun untuk azola sendiri memang sudah mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi Jika memang doyan Ya jika memang doyan begitu saja Seperti video yang teman-teman lihat Ini tanpa dicampur dengan bekatul Ataupun jagung Ataupun apa ya Ini murni azola saja Ya Juga boleh ya Karena memang azola kandungannya sudah bagus Nah untuk budidayanya Teman-teman juga bisa tonton di channel-channel youtube Atau di video saya juga ada bagaimana cara tutorial membuat kolam secara sederhana dan murah Ya bila perlu gratis Di video saya ada ya teman-teman Bagaimana cara membuat kolam azola semurah mungkin Bisa menggunakan plastik terpal dan lain-lain Nah teman-teman yang mau mendapatkan azola gratis Ditonton terus videonya di akhir video nanti ada ya Ada bagaimana caranya Bagaimana cara menanam azola Bagaimana cara Memberikan pakannya Oke teman-teman ditonton sampai dengan selesai ya Dilihat Kita akan lihat Aktivitas di kolam azola Serta kami akan bagi-bagi azola Yuk kita tonton Assalamuala Assalamuala Di sini saya akan mengecek tanaman azola Yang sudah saya betulin kemarin Luar biasa ya teman-teman Padot tebel dan hijau royo-royo Dan ini saya sudah menawarkan Buat para subscriber yang komen Saya suruh Menyantumkan alamat Serta nomor WA nya Nanti akan saya bagikan gratis ya teman-teman Ya saya akan bagikan gratis Silahkan ya Ini stok luar biasa Belum yang disana ya teman-teman Nah Itu Itu juga tebel Ya itu juga tebel Nah satu lagi yang di ujung sana juga tebel ya teman-teman Ini yang lama ya Dan ini yang baru ya Baru Kemarin saya Kuras Saya ganti Nah ini ya teman-teman Salah satu pupuk Daun Yang jatuh dari atas Nah seperti itu Dia sampai nyangkut ya di azolanya Nanti lama-lama dia Akan jatuh Nah itu Seperti itu menjadi pupuk ya Nah seperti ini Nah Dia menjadi pupuk Dan ini Sudah tebel sekali ya Tuh Tuh Ya Tuh Selainnya ada anak saya Suruh megangin Kamera Ini Suruh megangin kamera Ya ayah mau masuk ke dalam kolam sini sayang Nah pegangin seperti ini ya Nah Oke Saya Akan masuk ke kolam ya Untuk melihat Berapa dalamnya sih Kolamnya Seperti itu ya Terus Tebelnya berapa Nanti teman-teman bisa lihat ya Oke Saya akan masuk ke sini sayang Aduh Dalam sekali Aduh Oke teman-teman Seperti ini ya Nah Kita akan lihat Tuh Tebel sekali ya teman-teman Seperti ini Kelihatan sayang Tuh Ya Ini adalah azola Ini bagus sekali Untuk Makanan ternak Ya Buat teman-teman Yang berminat Nanti ini saya packing Saya masukkan ke plastik Saya kirimkan ke alamatnya Tidak usah beli ya Tidak usah beli Ini buat subscriber Saya bagi gratis aja Hanya bayar Ongkos kirimnya saja Seperti itu Tepat sekali ya Nah Ini Ini Dalamnya air Cuman segini ya Kelihatan mbak Cuman segini tuh ya Ini baru Saya ganti kemarin Kita dulu Sini Ya Seperti itu ya teman-teman Nah Ini Kolam baru ya Ada di video saya kemarin Pas Mengganti Mengganti apa Kolamnya ya Saya buatkan video Nah Ini plastiknya Ini saya beli Semeternya 3000 ya Nah Ini jumlahnya 4 meter Terus plastiknya Saya belah jadi 2 Saya lebarkan ke sini Saya lebarkan ke sini Jadi totalnya Untuk Lebarnya 1 meter setengah Panjang ke sana 4 meter teman-teman Nah Itu Di sebelahnya Masih bisa 1 kolam lagi Tapi Buat saya Ini sudah cukup ya teman-teman Sudah cukup Karena Ternak saya tidak banyak Kebetulan Saya Mengandalkan Entok jumbo Jadi beda Dengan waktu kemarin Saya produksi Untuk Entok lokal ya Dan ini cocok sekali Karena Makannya Lahap Dan rakus Beda dengan Entok jumbo Dia makanya Pilih-pilih ya Jadi Sangat Sangat slow ya Jadi silahkan Bagi yang berminat Nanti akan Saya kasihkan Ya tidak banyak 1 orang 1 kilo saja Sudah lumayan ya teman-teman 1 orang 1 kilo Karena Nanti Ini akan Tumbuh kembali Ya Semakin sering diambil Maka Pertumbuhannya akan Semakin Bagus ya teman-teman Nah Beda dengan Kalau tidak diambil Justru pertumbuhannya Apa Lambat Nah Ya Sering diambil Nah ini Nanti dia rapat lagi Ya Jadi kalau Jarang diambil Maka Pertumbuhannya Tidak secepat Yang sering diambil Maksud saya Seperti itu Teman-teman Nah Yang di tengah itu Sudah sampai Numpuk ya Akhirnya Berlebih ya Seperti itu Ya silahkan Ya Buat para subscriber Jawa Flower Dimanapun berada Bayar ongkirnya saja Begitu barang nyampe Nanti langsung Dibayar ongkirnya ya Seperti itu Oke Mungkin itu saja Semoga Review Sampai jumpa